Untuk menanggapi hal tersebut, kami memiliki data, memiliki bukti yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan, yang akan kami sampaikan kepada publik. Yang pertama, istri sah dari AKBP Aris Bursdianto adalah Ibu Melani Rizky. Berdasarkan data yang kami miliki, yaitu buku nikah, bisa saudara lihat, rekan-rekan lihat semua, bahwa Ibu Melani dengan AKBP Aris Bursdianto telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Maret 2004 yang lalu di Melabok, Aceh. Kemudian, yang meyakini kami, bahwa Ibu Melani adalah istri yang sah dari Bapak AKBP Aris Bursdianto SIKMSI, mantan Kapolres Moraedim adalah, sampai dengan saat ini, Ibu Melani tercatat sebagai Ibu Bayangkari. Ibu Melani memegang kartu anggota Ibu Bayangkari, ini buktinya. Selain daripada ini, Ibu Melani juga memegang kartu penutukan istri anggota BORI, ini buktinya. Dengan data-data yang kami miliki, maka yakin Ibu Melani adalah istri yang sah dari Bapak AKBP Aris Bursdianto. Selanjutnya, menanggapi pemerintahan yang sedang viral, yaitu pernyataan dari Bapak Pemisaron, yang mengaku sebagai istri sah dari AKBP Aris Bursdianto, kami bisa menunjukkan bukti kepada rekan-rekan semua, kepada publik, bahwa dasar yang digunakan oleh Bapak Pemisaron adalah buku nikah. Buku nikahnya adalah ini. Buku nikah ini yang digunakan Bapak Pemisaron mengklaim sebagai istri sah dari AKBP Aris Bursdianto. Terhadap buku nikah ini, telah dibantah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Isinya seperti ini. Yang bertanak tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, menerangkan Aris Bursdianto dan Bepisaron bahwa tersebut di atas, sesuai dengan data yang ada pada kami, telah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, pada hari Jumat, tanggal 25 Januari, pukul 13.00 WB. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami yang hadir pada waktu pernikahan bukanlah Aris Bursdianto. Ini surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Taman Sari, dikeluarkan pada tanggal 24 November 2009. Kawan-kawan, maka dengan adanya surat ini, secara otomatis telah menjawab buku nikah yang ditunjukkan oleh Bepisaron. Itu sekali lagi yang kami tegaskan, bahwa Bepisaron tidak pernah menikah dengan Agami P. Aris Bursdianto. Karena sudah dibantah dengan surat ini. Kemudian, dapat kami jelaskan juga, pada tanggal 25 Januari 2008, AKBP Aris Bursdianto, sedang melaksanakan pendidikan di perguruan tim ilmu kepolisian. Pak Aris ini sebagai ketua angkatan 50. Jadi, pada saat tanggal 25 Januari tersebut, itu bertempatan pada hari Jumat. Tidak mungkin Bapak AKBP Aris Bursdianto bisa keluar dari pendidikan. Karena beliau memiliki tanggung jawab untuk mengabsen seluruh anggota yang melaksanakan solat Jumat pada hari itu. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki ini, semoga ke depan, kami ingatkan Bepisaron tentu tidak lagi mengungkapkan atau menyatakan bahwa dia sebagai istri sah dari AKBP Aris Bursdianto. Karena ini apa? Mengganggu pekerjaan dari AKBP Aris Bursdianto. Akibat perkuatan ini, telah mencobot jabatan AKBP Aris Bursdianto sebagai apores. Sanksi sosial di masyarakat luar biasa. Ibu Melayu Risky ini sampai tergambung kesehatannya dengan adanya peristiwa ini. Baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan kehadapan rekan-rekan semua, kehadapan publik, bahwa pemberitaan-pemberitaan tersebut tidak benar. Baiklah, cukup. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Kalian kasih. Kita persilakan untuk media satu-satu pertanyaan. Bang, ini kan Risto dalam... Dari mana? Saya dari Korea, dari Warta-Kota. Dari Warta-Kota. Warta-Kota. Ini kan Risto sudah lama ya? Terjadinya pernikahan atau pemalasan curhat nikah. Apakah selama panjangnya perjalanan ini, AKBP Aris Risto ini sempat tinggal serumah atau sering bertemu dengan si perempuan itu? Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Sekalian, kita buat juga dulu ya. Dari media yang berbeda. Biar adil. Sudah. Ada pertanyaan lagi, apa cukup? Sudah. Sudah. Sudah dulu, Bang. Sudah. Baik. Langsung saya jawab. Terkait dengan pertanyaan yang berikan tadi, apakah pernah tinggal satu rumah? Kami sampai dengan saat ini berkonfirmasi kepada kami bahwa tidak pernah tinggal satu rumah. Karena memang bukan istri dia, sehingga tidak tinggal satu rumah. Saya kira itu. Apa ada pertanyaan lain? Bang, saya ngebut. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Terkait dengan ini, Bang. Saya ingin tahu jawaban dari Pak AKBP sendiri. Pernah mengenalkan Feby Salon itu? Yang pertama, yang kedua, terkait dengan apa yang diutarakan Feby ini, apakah nanti akan ada tindakan lanjut hukum untuk melaporkan yang disangkutan? Karena ini kan sudah termasuk penggunaan saldik. Baik. Terima kasih. Kemudian, baik, saya tanggapi ya. Kalau kenal dengan Feby Salon, iya, bahwa Pak Aris Bustitianto kenal, karena pada waktu beliau tugas di lapangan, memang mengenal Feby Salon. Ceritain, Bang, kenalnya seperti apa? Yang terus angkutan. Untuk detail ceritanya, kami tidak bisa menceritakan, tapi terkonfirmasi ke kami bahwa memang Pak Aris Bustitianto ini mengenal Feby Salon waktu bertugas di lapangan. Terkait tadi ada pertanyaan, apakah adalah hal hukum dari Pak Aris Bustitianto? Terkait dengan pernyataan yang sudah dibuat oleh Feby Salon ini, AKBP Aris Bustitianto sudah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Feby Salon di Polda, Sumatera Selatan dan ini sedang berproses. Bisa lihat nanti perkembangan selanjutnya. Bang, kapan laporannya itu? Dari Indonesia, dari Indens. Laporannya sudah masuk, Pak Aris Bustitianto, Sumatera Selatan? Sumatera Selatan. Kalau kami tidak salah, laporan dari AKBP Aris Bustitianto itu masuk di bulan sepuluh ya. Kalau tidak salah, di bulan sepuluh, sekitar tanggal 18, kalau tidak salah, sudah berproses, sudah masuk. Nomor LP ya, Pak? Iya, nomor LP sudah diminta keterangan, belum ada yang diminta keterangan? Terkait dengan permintaan keterangan, informasi dari Pak Aris sudah dimintai keterangan. Untuk LP, saya tidak pegang. Ada dengan Pak Aris Bustitianto, tetapi saya bisa pastikan memang sudah membuat laporan di Pondas Sumatera Selatan. Ya, informasi dari Pak Aris Bustitianto, dalam minggu-minggu ini akan ada panggilan untuk Baby Saro. Demikian. Ada? Cukup? Ada, Pak, ya? Saya diris-iris dari permedia. Pak Pemuda nanya, kalau Suparwa yang sebagai pelan-pelan dari bingung, itu, dan Pak Pemuda itu memang yang terakhir pemerintah you talk about terakhir. Sudah? Sudah? Mereka-mereka boleh kaya ya, pasok. Baik, saya jawab. Sebagai mana yang telah kami sampaikan tadi Bahwa tidak ada pernikahan antara AKBP Adis Rusbianto dengan Bebi Sarong Terkait dengan buku nikah yang dikiralkan oleh Bebi Sarong Itu adalah buku nikah antara Bebi Sarong dengan orang lain Bukan dengan AKBP Adis Rusbianto Suratnya ini yang dikeluarkan oleh Gauat Taman Sadi Bukan Dan ada juga keterangan saksi-saksi bukan hanya surat Surat ini keluar karena sudah memeriksa saksi-saksi yang hadir Pada waktu Bebi Sarong menikah dengan Rusbianto Bukan dengan AKBP Adis Rusbianto Ini saksi-saksinya Dengan keterangan saksi-saksi ini sehingga Gantor urusan agama Taman Sadi mengeluarkan surat keterangan ini Yang isinya bahwa menerangkan tidak ada pernikahan antara AKBP Adis Rusbianto dengan Bebi Sarong Saya kira seperti itu Saya tambahin sekali lagi Semoga Kebi Sarong ini jangan lagi mengirim opini Seolah-olah ada pernikahan Karena sudah jelas sudah dibantah bahwa yang menikah itu bukan Aris Rusbianto Hubungannya sama istri sekarang gimana Pak? Hubungan AKBP Adis Rusbianto dengan istri yang sah Rukun Baik, tidak ada masalah Cuma ada terganggu istrinya akibat pemberitaan-pemberitaan yang minyak Karena sanksi sosial untuk keluarga yang cukup luar biasa Terkhusus di internal komunisian Dan nama baik mereka rusak Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih